Update pencairan PKH tahap ke 1 dan juga BPNT di Bank BNI dan juga Bank BTN Kenapa PKH tahap ke 1 Bank BNI dan BTN belum cair? Ini penjelasan langsung dari Bank BNI dan juga Bank BTN Cek agar KPM semuanya paham ya teman-teman Nah seperti apa beritanya dan ada informasi apa dari Bank BNI dan juga Bank BTN Simak ke akhir tentunya jangan di skip setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan PKH tahap ke 1 yang sedang menunggu-nunggu untuk pencairan khususnya di Bank BNI dan juga Bank BTN Karena hingga hari ini untuk pencairan PKH tahap ke 1 belum ada pencairan teman-teman Nah sebenarnya ada kendala apa terkait dengan pencairan PKH tahap ke 1 di Bank BNI dan juga Bank BTN Mari kita simak bersama-sama dan penjelasan langsung dari Bank BNI dan juga Bank BTN Nah seperti apa beritanya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rejeki kalian lancar jaya Amin, amin, nyerup, malam, alamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Di kesempatan video kali ini kami akan mengupdate pencairan PKH tahap ke 1 dan juga BPNT Di Bank BNI dan juga Bank BTN Kenapa PKH tahap ke 1 Bank BNI dan juga Bank BTN belum cair? Ini penjelasan langsung dari Bank BNI dan juga Bank BTN Cek agar keluarga menerima manfaat faham ya teman-teman Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Sudah kita ketahui bersama bahwa pencairan program keluarga harapan PKH tahap ke 1 dan juga BPNT Sudah dimulai pada tanggal 28 Februari tahun 2023 kemarin teman-teman Nah khususnya untuk Bank BRI yang sudah mencarikan bantuan sosialnya pertama kali Baik itu PKH maupun BPNT secara serentak teman-teman Kemudian diikuti dengan Bank Mandiri yang juga mencarikan bantuan sosial PKH dan juga BPNT Namun hingga saat ini teman-teman untuk Bank BNI dan juga Bank BTN Belum juga mencarikan untuk program bantuan PKH tahap ke 1 nya Namun untuk Bank BNI sudah mencarikan di berbagai wilayah di Indonesia yaitu untuk BPNT Untuk Bank BPN belum mencarikan bantuan sama sekali Nah sebenarnya ada apa teman-teman terkait kendala pencairan PKH tahap ke 1 tersebut Mari kita bahas bersama-sama di video kali ini ya teman-teman Simak sampai dengan akhir agar kalian paham tentunya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Setelah kita mengkonfirmasi kepada Bank BNI dan juga Bank BTN Ternyata teman-teman untuk status di aplikasi 6NG teman-teman Masih dalam proses pengecekan rekening Artinya teman-teman Bank BNI dan juga Bank BTN masih dalam tahap proses pengecekan rekening KPM PKH ya teman-teman Berarti untuk KPM BPNT nya khususnya untuk Bank BNI sudah terverifikasi Selesai untuk tahap proses pengecekan rekeningnya Dan sudah turun untuk SP2D nya di minggu kemarin teman-teman Namun untuk PKH tahap ke 1 nya hingga saat ini Masih dalam tahap proses-proses pengecekan rekening Artinya teman-teman ada beberapa kendala tentunya teman-teman Di antaranya adalah ada rekening yang anomali Dan juga ada rekening yang gagal terverifikasi tentunya teman-teman Maka dari itu teman-teman semuanya Bank BNI dan juga Bank BTN sedang dalam proses perbaikan Untuk sistem tersebut ya Jadi mohon bersabar untuk KPM PKH dan juga BPNT Karena untuk Bank BNI dan juga Bank BTN ini serentak seluruh Indonesia Belum dicairkan Karena ada satu kendala tadi sudah saya sebutkan teman-teman Ada beberapa kendala dalam pengecekan rekening Ada salah satunya adalah nama di banknya dan juga di Dukcapilnya Berbeda maka Bank BNI sedang meng-cross-check kepada Dukcapil tentunya Untuk menyamakan apakah benar nama di kartu KKS tersebut Sama dengan data Dukcapil atau di EKTP tentunya teman-teman Jadi kepada keluarga penerima manfaat Mohon bersabar terlebih dahulu Menunggu sampai pengecekan atau perbaikan dari sistem Bank BNI dan juga Bank BTN selesai tentunya ya Semoga kita berharap di minggu ini sudah selesai untuk proses pengecekan rekening tersebut teman-teman Dan minggu ini ataupun di minggu depan sudah mulai proses penurunan SP2D dan juga pencairan PKH TAP ke-1 tahun 2023 Karena kita sudah mendapatkan informasi sebelumnya Padahal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 kemarin Bank BNI menyatakan akan menurunkan proses SP2D Namun kenyataannya teman-teman hingga saat ini belum ada pencairan Ternyata kendalanya adalah terkait dari proses pengecekan rekening para KPM PKH TAP ke-1 tahun 2023 ini Nah jadi sahabat sosial hingga saat ini informasi terkini adalah seperti itu teman-teman Jadi teman-teman semuanya khususnya PKH yang banknya adalah Bank BNI dan juga BTN Mohon bersabar terlebih dahulu nanti kita akan selalu informasikan apabila ada update terbaru dari Bank BNI dan juga Bank PTN tentunya Untuk bank lain yang sudah cair saya ucapkan selamat Hari ini banyak sekali untuk bank mandiri teman-teman untuk menyusul cair di termin kedua dan termin ketiganya Namun untuk BNI, PTN belum sama sekali mencairkan PKH TAP ke-1 nya Tadi sudah saya sebutkan untuk kendalanya ada di depan video ini teman-teman Nah itulah teman-teman kendalanya Kedepannya akan perbaikan dari Bank BNI dan juga Bank PTN segera selesai Agar pencairan PKH TAP ke-1 segera dicairkan ke seluruh Indonesia teman-teman Nah perlu menjadi catatan bahwa pencairan memang hingga 31 Maret 2023 ya Untuk batas akhirnya jadi teman-teman semuanya mohon menunggu teman-teman apabila memang belum cair di minggu ini Karena batas akhir pencairannya adalah di 31 Maret tahun 2023 mendatang Nah itulah teman-teman informasinya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton